Lionel Messi pilih nomor punggung 30 di PSG Lionel Messi memutuskan untuk menggunakan nomor punggung 30 di tim barunya Paris Saint-Germain atau PSG La Pulga, julukan Lionel Messi, telah resmi diperkenalkan sebagai pemain baru PSG pada Rabu 11 Agustus 2021, dini hari WIB PSG resmi mengikat Lionel Messi dengan kontrak 2 tahun, sampai Juni 2023 Paris Saint-Germain dengan senang hati mengumumkan penandatangan Lionel Messi dengan kontrak 2 tahun, dengan opsi tahun ketiga, tulis PSG di laman resmi club Opsi perpanjangan satu musim juga tertulis dalam kontrak Lionel Messi Lionel Messi menyambut gembira penandatangan kontraknya bersama PSG Dia ingin menjajal pengalaman baru bersama klub asal Pracis itu Messi menjadi pemain ke-6 yang didatangkan PSG pada bursa musim panas ini Berbagai media Eropa mengklaim gaji Lionel Messi di PSG mencapai 35 juta euro atau sekitar 500 juta euro 9 miliar rupiah per musim di luar bonus Sebelumnya PSG disebut sudah menawarkan Lionel Messi untuk menggunakan nomor punggung 10 yang kini dipakai Neymar Junior Namun, Lionel Messi dikabarkan telah menolak tawaran tersebut Lionel Messi pada akhirnya memilih menggunakan nomor punggung 30 di PSG Kapten Timnas Argentina itu sebelumnya sudah pernah menggunakan nomor punggung 30 selama dua musim di Barcelona Nomor 30 bahkan bisa dikatakan spesial dalam karir Lionel Messi Sebab 30 adalah nomor punggung yang digunakan Lionel Messi ketika debut di tim senior Barcelona pada Oktober 2004 Nomor 30 itu terus melekat di punggung Lionel Messi sampai akhir musim 2005 sampai 2006 Setelah itu, Lionel Messi memilih menggunakan nomor punggung 19 selama dua tahun sejak awal musim 2006 sampai 2007 hingga 2008 Tepat pada awal musim 2008 sampai 2009, Lionel Messi mendapatkan kehormatan dari Barcelona untuk menggunakan nomor punggung 10 Yang ditinggal legenda timnas Brazil, Ronaldinho Dalam 9, saya jumpa Państwa Astro ? ? ? ? ? ?